Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Malam ini kita ketemu dengan Muhammad Iqbal Riwayat hidupnya, detailnya silahkan dibaca sendiri Yang jelas beliau ini tokoh yang komplit Tidak cuma berteori Tapi juga mempraktekkan konsep-konsepnya Dia ini filosof sekaligus ahli hukum Pernah jadi pengacara Sekaligus politikus Sekaligus mistikus Di antara teorinya insan kamil ini nanti Orientasinya untuk membentuk sosok-sosok muslim yang tangguh Dalam perjuangan politik Itu Muhammad Iqbal Banyak filosof yang anti ego Apalagi sufi Justru Iqbal mendorong kita mengedepankan ego Namanya Khudi Khudi ini ego kecil Ego besar namanya Huda Jadi Khudi teori ego Ini nanti yang jadi basis Ego yang sempurna melahirkan insan kamil Kenapa Iqbal Kenapa Iqbal berteori tentang ego Karena ada lima sebab Ada lima faktor Yang pertama jelas Kondisi sosial politik India Zaman Iqbal hidup Iqbal itu lahir 1877 Meninggal 1938 Nanti Pakistan itu merdeka 1947 15 Agustus Jadi Iqbal ini termasuk pendirinya Pakistan Tapi Pakistan berdiri beliau sudah meninggal Dia yang menggagas Pakistan misah dari India Kenapa? Situasi kacau luar biasa Umat Islam disana saat itu minoritas Dan ditindas oleh Hindu Meskipun sebelumnya ada imperium besar Kekaisaran Mughal disana Akhirnya ya Terjadilah Pakistan dan India Yang Pakistan nanti juga pecah lagi Jadi Bangladesh Nah itu kondisi ini nanti yang bikin prihatin Iqbal Antara lain Yang kedua Zaman itu Ini kan sedang dijajah Inggris Umat Islam yang terkolonisasi Ini juga bikin keprihatinannya Iqbal Islam itu dari puncak peradaban dunia Merosot luar biasa Jatuhnya Karena dijajah Dieksploitasi ya bisa-bisa 90% negara-negara yang dijajah Di awal-awal abad 19 Itu ya Populasinya muslim Ada apa dengan umat Islam itu yang jadi concernnya Iqbal Yang bikin Iqbal prihatin lagi dan menggagas banyak pikiran adalah Banyak yang terbaratkan Bukan berarti barat itu jelek Tapi banyak yang blind imitation Niru-niru barat cok Tidak punya jati diri Jadi kehilangan identitas Kemudian dua yang terakhir ini mirip Fatalis thinking sama wahdatul wujud Ini mengkritik tradisi sufi Tradisi kalam yang cenderung melenyapkan individu Tradisi kalam yang jabariyah Itu kan kita tidak ada hak apa-apa Kita tidak punya daya apa-apa Hidup ini sudah takdirnya Allah 100% Itu fatalis Ada lagi gaya sufi Yang wahdatul wujud itu Kita itu tidak ada Yang ada hanya Allah Kan ada yang kayak gitu Wang Allah itu menciptakan kita Biar kita ada Terus penyembah dia Mengabdi padanya Tapi katanya kelompok ini Katanya Iqbal Malah kita dianggap tidak ada Lima hal ini nanti Yang membentuk pikiran-pikirannya Iqbal Cuma kita tidak akan bahas semua Kita fokuskan ke Insan Kamilnya Yang pertama tadi Dia mengkritik esensialisme Tidak ada esensi itu Kita yang bikin Hidup ini Sifatnya evolutif Bisa berubah dan ada tujuannya Maka Ayo kita bikin cita-cita Jangan biarkan dirimu mengalir begitu saja Kamu harus jelas Jangan pasrah pada takdir Kitalah yang bikin nasib sendiri Itu maunya Iqbal Kita adalah Makernya Maker of his own destiny Kitalah yang Menentukan takdir kita sendiri Jadi Kita punya daya Untuk milih nasib kita sendiri Yang ketiga langsung ya Hidup ini absud Katanya Iqbal Absud itu Benar Salahnya Kadang tidak jelas Makna Baik Makna buru juga Kadang abu-abu Maka Kadang-kadang Yang kemarin Baik Kata orang-orang Sekarang jadi jelek Yang bagi orang-orang enak Bagimu mungkin tidak enak Maka Bikin makna versimu Jangan mau Kamu Disetir oleh Maknanya orang lain Mari kita sadari Hidup ini Kita pilih Hidup ini Mau kemana Dan untuk apa Kita ciptakan Makna versi kita sendiri Gak usah takut Jangan mau Disetir-setir Makna hidup kita Oleh orang lain Yang kedua Dia mengkritik Dia Dia sufi loh ya Cuma dia mengkritik Sufi yang pantai istik Sufi yang Meniadakan diri sendiri Melenyapkan diri sendiri Katanya Iqbal Itu pengaruhnya Helenisme Pengaruhnya Tradisi Persia kuno Islam tidak begitu Katanya Iqbal Islam itu Jati dirimu Dituntut Eksis Karena kamu punya tugas Sebagai hamba Allah Dan sebagai Khalifahnya Lah kalau kamu Ilang Yang menjalankan Perintahnya Allah Itu siapa Dia mengkritik Wahdatul Wujud Dia mengkritik Iqtihad Dia mengkritik Khulul Kenapa? Karena Gaya-gaya ini Melenyapkan manusia Sebagai individu Itu ya Berawal dari dua kritik itu Dia mulai membangun teori Tentang ego Cuma Diawali dari asumsi Manusia itu Tidak cuma Aktus Tapi juga potensia Ini yang saya bilang tadi Kamu jangan Nyerah Jangan pasrah Begitu saja Dengan kondisimu Kenapa? Dalam diri manusia Itu ada Jutaan potensi Terserah kamu Pengen Menampilkan yang apa Kamu pengen Jadi orang putus asa Bisa Pengen jadi orang optimis Juga bisa Kamu pengen Jadi apa saja Bisa Memungkinkan Kamu pengen jadi jahat Luar biasa Mungkin jadi baik Luar biasa Juga mungkin Bangun dirimu Konstruk dirimu Sesuai keinginanmu Tidak usah mikir Apa ya Bisa Pasti bisa Itu namanya apa Dalam dirimu Ada potensia Kalau orang sufi Menyebutnya Kita ini Mikrokosmos loh Segala yang ada Di kosmos Itu ada Dalam diri kita Kamu mau Mengaktualkan Yang mana Itu katanya Iqbal Jadi Ya memang benar Kita itu ada Realita Ada aktualita Tapi jangan lupa Ada juga Potensia Maka jangan putus asa Jangan menyerah Dengan keadaan Itu maunya Iqbal Jadi yang pertama Ingat-ingatlah Bahwa Hidup ini Yang nyetir kita Pengen jadi apa Saja kita Pasti bisa Asal niat Dan sungguh-sungguh Potensinya Pasti ada Terus Asumsi kedua Katanya Iqbal Kenapa Allah menurunkan Kita ke Muka bumi Sebenarnya Tugas Tugasnya dua Satu untuk Mengabdi Menyembah Allah Yang kedua Sebagai khalifah Urusan sama Allah Lebih simpel Lebih gampang Tugas berat kita Sebenarnya Sebagai khalifah Jadi Mewakili Allah Untuk Ngopeni Alam semesta Ngopeni dunia Itu khalifah Kadang-kadang Malak blunder Kita yang jadi khalifah Malak kita yang Ngerusak Kalau tugas vertikal Hubungan kita Mengabdi pada Allah Itu relatif sederhana Lebih mudah Keliru pun Urusannya Tidak panjang-panjang Karena Allah sayang kita Maaf-maaf Tapi urusan Sebagai khalifah ini Yang butuh Banyak dimensi Tidak sekedar Ujuk-ujuk Kamu ingin Memakmurkan dunia Prasaratnya Banyak Jadi Kamu bebas Kamu punya Banyak potensi Tapi ingat-ingatlah Tugas utamamu Sebagai khalifah Yang ketiga Sadarilah Kondisimu Sebagai Adam Jadi kita akan Sering bilang Bahwa Kita Diturunkan oleh Allah ke bumi Itu rugi Dulu enak-enak Di surga Ngapain Adam Itu kok Mau-maunya Makan buah Yang tidak penting Tidak katanya Katanya Iqbal Ya memang Skenaryonya Allah Gitu Kita belum Jadi manusia Sebelum kita Diturunkan Kemuka bumi Daung kita ini Ada nafsunya Ada hasratnya Ada akalnya Yang kayak gini-gini Ini kan ciri Eksistensial Manusia Di surga Ini tidak butuh Semua Jadi katanya Iqbal Loh kita Jadi manusia Itu justru Ketika diturunkan Kemuka bumi Bukan ketika Kita di surga Jangan mengutuk Dunia Jangan mengutuk Turunnya kita Ke bumi Ini sebagai Dosa Jadi justru Begitu kita Di bumi Akal kita Hidup Insting kita Hidup Nafsu kita Hidup Ego kita Hidup Kemudian kita Ada jatah Wong Allah Sejak awal Sudah ngomong Ini Jailun Fil Ardi Kholifah Cuma Kesadaran Ini orang Yang sering Ilang Nah itu Asumsi ketiga Jadi yang pertama Potensi kita Luar biasa Mari bikin Sejarah kita Sendiri Yang kedua Ingat-ingatlah Tugas kita Sebagai Kholifah Dan yang ketiga Sadarilah Eksistensi kita Sekarang Disini Dan target-target kita Oleh karena itu Mari kita Bangun Kudi Baru masuk ke Filsafat diri Kudi itu Gampang-gampang Ini aku Aku yang tegak Berdiri Aku yang jelas Aku yang kokoh Yang mandiri Kalau aku itu Kokoh Biasanya Tidak mudah terpengaruh Dia punya jati diri Jadi Setiap Orang Harus Menegaskan Keakuannya Bahasa Inggrisnya I am Siapa aku Itu kamu harus Bisa jawab Bukan nama loh ya Kalau nama sih Semua bisa jawab Tapi keakuan itu Kamu itu sosok yang Kayak gimana sih Kamu harus jelas Untuk bisa Menjelaskan Kamu itu Sosok yang gimana Itu Tidak serta-merta Sekarang kamu itu Apa Tapi juga Harapan-harapanmu Kedepan Cita-citamu Yang kamu izinkan Masuk ke dalam dirimu Kamu jadikan Pilar eksistensimu Itu apa saja Itu Hudi namanya Ego Aku Dalam kata-kata aku Ada konotasi Ketegaan Kemegahan Jadi orang yang Punya karakter Bahasamu sekarang Jadi orang yang Punya karakter itu kan Biasanya Punya karisma Tersendiri Dibandingkan yang Ke utara ikut Ke selatan ikut Nyari enaknya sendiri Tidak mau mikir Yang mau mengalir saja Kayak saya ceritakan tadi Di depan Jadi ego Itu adalah Self Bangun dirimu Cirinya ego itu apa Kalau bahasanya Iqbal Kesendirian yang esensial Kenapa kesendirian Karena ego itu Hakmu sepenuhnya Orang lain Tidak bisa intervensi Yaitu disitu Misalnya Nikmat Sakit Kecewa Itu kan kita Hanya kita yang tahu Dokter mungkin ngerti Bahwa Kamu sedang flu Kepalamu mesti pusing Cuma pusingnya Kayak apa Hanya kamu yang ngerti Itu cirinya ego Ya orang Kadang menyebutnya Semacam pengalaman batin Pengalaman individual Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton